Ini arti mimpi melihat orang-orang terdekat meninggal dunia. Pernahkah Anda bermimpi orang yang disayangi seperti orang tua, keluarga, pasangan atau anak meninggal dunia? Atau bahkan bermimpi diri sendiri meninggal dunia? Ternyata arti mimpi orang yang disayang meninggal dunia ada pertanda baik atau buruk? Menurut psikolog Sigmund Freud arti mimpi adalah kumpulan dari kenangan, ide, pengalam dan peristiwa yang disimpan dalam pikiran bawah sadar kita di mana terkadang kita sering tidak menyadarinya. Selain itu, Carter Stout, seorang psikoterapis di Los Angeles mengatakan kalau mimpi kematian layaknya akan muncul kehidupan baru. Kita melihat kematian dengan cara yang sangat mirip dengan bagaimana kita melihat munculnya kehidupan baru, kata Carter Stout. Secara simbolis, itu mengacu pada beberapa pola atau aspek dari diri kita sendiri yang tengah sekarat. Mungkin beberapa permasalahan personal yang kita miliki yang sudah tidak menyenangkan lagi, seperti berhenti dari pekerjaan, pindah rumah, perpisahan atau tengah berduka. Mimpi tentang kematian adalah benar-benar tentang aspek diri kita bahwa kita telah melepaskan atau membiarkan hal-hal sedih itu pergi. Sementara itu, menurut buku dan perimbun orang dahulu tidak jauh beda maknanya dari mimpi tersebut, yakni kita harus selalu berkomunikasi, menjalani hubungan yang baik dan selalu menghabiskan waktu yang banyak dengan mereka, sehingga ikatan kasih sayang antara kita dan orang yang kita sayangi selalu terjaga sampai selama-lamanya. Namun, ini hanya sebuah ulasan, Anda bisa mempercayai arti mimpi tersebut atau tidak. Terima kasih telah menonton!